Intro Pemirsa ayo hidup sehat, sayuran merupakan asupan penting yang harus dipenuhi setiap harinya lho. Sayur-sayuran mengandung banyak serat, nutrisi, juga berbagai macam mineral yang dapat baik untuk tubuh. Sayangnya tidak semua orang gemar mengkonsumsi sayuran karena dianggap tidak seenak mengkonsumsi makanan lain seperti daging. Kebiasaan malas makan sayuran itulah yang justru bisa memicu terjadinya gangguan kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan yang bisa timbul jika kita malas makan sayur-sayuran. Yang pertama adalah sembelit. Sembelit merupakan masalah pencernaan yang sering terjadi ketika tubuh kekurangan serat. Sembelit terjadi ketika tekstur fesis atau kotoran menjadi terlalu padat atau keras akibat kurangnya asupan serat. Keadaan itu akhirnya menyebabkan terjadinya susah buang air besar. Jika hal tersebut terus dibiarkan, bisa jadi penderita akan mengalami ambayen atau wasir akibat tekanan dari fesis yang begitu besar pada saluran pencernaan. Selanjutnya adalah iritasi usus besar. Kondisi ini terjadi karena tekstur fesis menjadi kerah sehingga sulit dikeluarkan dalam tubuh. Akibatnya perut menjadi kembung, bergejolak, dan penuh dengan gas. Jika sudah terjadi, sebaiknya kurangi makan-makanan yang banyak mengandung lemak, minuman beralkohol, dan bersoda. Rutin makan sayur-sayuran bisa menjadi alternatif solusi bagi masalah iritasi usus besar. Kurangnya konsumsi sayuran ternyata juga menyebabkan penyakit kanker. Penyakit yang mematikan ini seringkali dipicu oleh pola hidup tidak sehat, terutama kombinasi asupan makanan yang tidak seimbang. Kurang mengkonsumsi sayuran juga bisa menjadi salah satu pemicunya. Sayur-sayuran mengandung zat antioksidan alami yang mampu mencegah tumbuhnya sel kanker. Kekurangan antioksidan akan meningkatkan risiko seseorang terkena kanker. Berikutnya adalah diabetes melitus atau penyakit kencing manis. Seseorang menderita diabetes biasanya disebabkan oleh pola makanan yang tidak sehat. Penyakit diabetes kerap dipicu oleh akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, dengan rutin mengkonsumsi sayur-sayuran, resiko serangan penyakit diabetes bisa menurun sebanyak 28%. Terakhir adalah gangguan kesehatan yang paling sering terjadi akibat kurang makan sayur-sayuran, yaitu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat memicu munculnya penyakit yang sangat serius, seperti penyakit jantung, darah tinggi, hingga stroke. Nah, kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah terbukti dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran, seperti brokoli dan bayam. Nah, pemirsa, itulah sederet gangguan kesehatan akibat malas makan sayur-sayuran. Jadi, tunggu apa lagi? Makan sayur sekarang juga!